Pemirsa Posko hapus tato gratis di Jakarta Pusat di serbu ratusan mudah budi. Dan pemirsa informasi tersebut sekaligus menjadi akhir jumpa kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini. Atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap juga dapat diakses di mncpeduli.org. Dan jangan lupa pemirsa, Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di okezone.com. Saya Kizia 7 beserta kru yang bertugas pamit dur diri. Sampai jumpa. Ratusan mudah mudi ini mengantri di Posko hapus tato gratis yang digelar basnas di kantor wali kota Jakarta Pusat. Sebelum menjalani penghapusan tato, para peserta terlebih dahulu diperiksa kesehatannya. Hal itu untuk memastikan pemilik tato tidak memiliki penyakit berbahaya seperti hepatitis A dan B, TBC, maupun HIV-AIDS. Hanya memakan waktu 30 menit, coretan tinta pada tubuh pun terhapus dengan metode laser. Seorang peserta mengaku sengaja menghapus tato karena ingin hijrah menjadi manusia yang lebih baik di bulan suci Ramadhan. Hapus tato ini kayaknya berguna banget ya untuk saya buat yang lainnya juga. Karena ini benar-benar bermaksaan bagi orang yang pengen hapus tato ini. Karena gratis program hapus tato ini cukup menarik minat para peserta hingga diikuti 130 peserta. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, ANYUS melaporkan.